Hai teman-teman ngoprek jembal lagi dengan hobi ngoprek 75 teman-teman ngoprek pasti punya pernah pengalaman punya charger HP atau batuk charger HP yang rusak kemudian karena kita tidak mau ribet maka kita membuangnya dan kita beli yang baru karena memang sekarang charger HP sudah harganya murah-murah ya Nah eh lain kali teman-teman teman-teman jangan dulu membuang charger HP yang rusak tapi kita akan membaatkan ya komponen charger HP ini menjadi barang yang bermanfaat ya Nah di sini saya punya dua buah HP dua buah charger HP yang rusak ini yang bekas Xiaomi dan yang bekas Oppo ya Nah kalau kita buka dua-duanya di sini ada beberapa komponen teman-teman ya dan yang akan kita manfaatkan kali ini adalah Hai trapo nya ya biasanya apabila sebuah charger HP rusak itu itu jarang sekali trapo nya yang putus tapi ada beberapa komponen terutama komponen SMD di sini yang mungkin atau mungkin elko yang sudah bocor eh yang rusaknya ya oleh karena itu kita akan manfaatkan eh trapo kecil ini untuk menjadi barang yang bermanfaat ini juga sama teman-teman bentuknya ini juga sudah saya buka solderannya supaya mudah nah seperti ini adalah dua bentuk dari charger HP 6 pin ya yang berbeda ya tetapi mempunyai fungsi yang sama sebenarnya ya Nah eh apa yang akan kita lakukan dengan trapo kecil ini kita akan membuat rangkaian Zoldip ya untuk menghidupkan lampu LED 220 volt dengan baterai 1,5 volt saja yaitu dengan menggunakan rangkaian Zoldip ya Nah di video kemarin saya juga pernah menyampaikan video tentang Zoldip hanya DC 1,5 volt ke 3 volt dan dapat menyala kurang lebih 24 jam nah yang ini lain lagi karena 220 volt kita akan lihat nanti seperti apa tapi sebelumnya kita harus mengetes dulu karena kita harus tahu di mana jalur pin primer sekunder dan juga feedbacknya ya Nah kita akan ukur jalur dulu menggunakan apometer Oke baik teman-teman sekarang kita akan mengadakan pengukuran sederhana untuk mencari eh pasangan-pasangan pin primer sekunder dan feedback nah eh tiga pasang ini ya untuk mencari jalur primer ini sudah kita tidak usah mencari lagi ya karena primer biasanya terpisah tersendiri di dua pin seperti ini jadi ini sudah pasti ini jalur pin primer ya Nah kita akan cari di empat pin ini mana yang primer dah ulangi mana yang sekunder dan mana yang feedback nah eh di beberapa charger HP yang sekarang itu rata seperti ini walaupun ini bentuknya juga berbeda yang ini juga sama yang ini terpisah sendiri jadi di seberangnya ini adalah primer dan kita akan cari eh sekunder dan feedbacknya ya nah walaupun eh biasanya untuk charger sekarang yang primernya biasanya eh apa hampir rata-rata di sebelah kiri ya yang ini sekunder yang ini feedback ini juga sama tapi kadang-kadang beberapa eh terapa juga berbeda ya oleh karena itu untuk membuktikannya maka kita harus mengukurnya ya sebenarnya lebih eh eh sangat terlihat menggunakan avometer digital ya mana yang nilainya nanti di antara kedua eh pasang pin ini yang lebih besar nilainya itulah untuk eh pin sekunder yang lebih kecil adalah feedback nah kita akan coba kita tes aja menggunakan apometer ini saya pasang di kali 10 supaya memang terlihat perbedaannya ya eh kita tes dulu yang kanan dan nah ini seperti itu ya di 0,5 kita cek di mana posisinya nah ini juga sama ya di 0,5 kemudian kita coba yang sebelahnya apakah sama ukurannya nah ini eh 0,7 atau 0,8 ya nah berarti ini eh resistansinya lebih besar dan ini sudah dipastikan sekundernya ini feedbacknya oke coba kita yang satu lagi ini juga sama ada di 0,5 yang kanannya kita coba yang kiri ini juga sama ada di 0,7 berarti ini juga sama eh ini adalah sekundernya yang kiri dan yang kanan ini adalah feedbacknya baik teman-teman eh selanjutnya kita akan eh melihat apa saja yang diperlukan komponennya untuk eh membuat rangkaian joule dip eh satu setengah pol menjadi AC 220 pol nah ini eh rangkaiannya saya tentu tadi ini eh sebagai induktornya menggunakan trapo kemudian kita memerlukan eh satu buah transistor jenisnya NPN silahkan terserah teman-teman eh motif aja apa saja 882 313 atau tip 41 disini saya juga ada beberapa ya atau yang lain yang penting NPN dan saya ini sudah saya coba saya akan mencoba yang eh D882 ya akan coba yang ini kemudian eh satu lagi kita perlu itu resistor yang 100 Ohm nih yang 100 Ohm ya bisa dicari teman-teman di bekas-bekas komponen yang lain nah tentu saja eh catu dayanya adalah baterai satu setengah volt dan kemudian eh lampu LED ini saya sediakan yang 3W dan yang 5W ya tapi teman-teman jangan lupa bahwa lednya beli LED lampu LED yang biasa ya yang ya abal-abal bisa dikatakan seperti itu jangan yang lampu LED yang bermerek seperti Philip karena drivernya berbeda Philip biasanya eh dia tidak akan menyala menggunakan rakaian jodip seperti ini eh ini eh rangkaiannya teman-teman sederhana saja ini rangkaian yang paling sederhana standar ya ada mungkin tambah tambahan rakaian lain ya silahkan bisa dipasang elko kapasitor atau dioda untuk penyarah nah ini eh traponya ya kalau saya perlihatkan seperti ini teman-teman sekalian oke nah ini posisinya ini seperti ini yang empat pin yang ada di atas yang dua pin ada di bawah berarti yang di bawah primernya yang di kiri atas ini sekunder dan yang di kanan ini feedback ini primer sekunder feedback ya nah ini transistornya seperti ini yang kolektornya menyambung ke primer kemudian basisnya ke salah satu pin feedback kemudian dari pin feedback satu ke pin primer satunya dihubungkan dengan resistor 100 Ohm dan dari sini kemudian dari emetor ke kaki primer dan resistor kita berikan satu daya nah untuk outputnya itu spool diambil dari pin sekunder langsung ke lampu LED ya ini nggak ada apa-apanya ini hanya kabel saja teman-teman ini lampu LED 220 volt oke nah ini saya pakai 882 susunan kakinya emetor kolektor basis seperti ini kalau menghadap ke depan seperti ini ya kalau sebaliknya berarti tinggal dibalik saja susunannya ini posisinya seperti ini ya oke teman-teman sekalian nah ini hanya penjelasan-penjelasan saya saja ya teman-teman silahkan bisa di screenshot untuk rangkaiannya ya oke kita akan rangkai saja dan akan saya skip langsung saja solder setelah jadi baik teman-teman ini eh rangkaiannya sudah jadi ya dan seperti skema tadi teman-teman bisa lihat di sini nih yang primernya langsung ke kaki kolektor kemudian ini kaki emetornya nanti untuk eh saya tempelkan saja nanti satu daya ini yang negatif ya kemudian yang basisnya ke salah satu pin feedback kemudian pin feedback satunya ke pin primer memakai resistor 100 Ohm dan ini outputnya untuk yang pin sekundernya semuanya langsung ke listrik ulangi ke LED lampu LED 220 volt dan ini jalur positif baterainya sudah saya tempelkan eh kita langsung tes ya saya tempelkan eh jalur negatif baterai ke emitor nah ini teman-teman seperti teman-teman lihat ini eh bisa menyala ya ini satu setengah volt eh dan ini lampu LED 3w 220 volt dan jangan lupa lampunya pakai lampu yang biasa yang seperti ini ya supaya bisa menyala karena ada beberapa lampu yang lain juga yang tidak menyala kalau eh dalam keadaan mati listrik malam mungkin ini lumayan lah untuk sebagai pengganti lilin ya itu dan teman-teman eh dengan baterai yang satu sengah volt ini untuk memakai lampu LED 3w kira-kira bisa menyala kurang lebih 4 jam ya dan kita akan coba menggunakan yang lima Watt ya Apakah juga masih mampu menyala atau tidak ya berganti dan Hai Oke masih menyala juga bersama cuman agak sedikit redup Nah kalau menggunakan yang lima watt ini mungkin hanya sekitar tiga jaman lah dua jam setengah sampai tiga jam ini baterai satu setengah volt bisa habis ya Nah sebenarnya eh kita bisa masih menambah untuk menambah daya terangnya kita bisa tambah sebenarnya menjadi tiga volt kalau kita coba ya kita akan bandingkan ini yang kalau pakai kita satu setengah volt ini kalau kita pakai tiga volt nah ini ada perbedaan terang ya lebih terang dengan tiga volt ini ya begitupun juga sama kalau kita memakai yang tiga watt Oke ini yang satu setengah volt baterainya satu baterai seperti ini dan kita pakai yang tiga volt nah ini kelihatan ya perbedaan terangnya ini agak redup dan juga terang ya jadi teman-teman silakan memakai yang mana jadi kalau teman-teman butuh lampu emergensi dan tidak sempat mengecas mengecas ini bisa beli baterai satu setengah volt ini di warung-warung untuk membuat lampu emergensi seperti ini saya kira itu saja ngoprek saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian yang punya charger HP yang rusak untuk dimampatkan membuat rangkaian Zoldip ya seperti ini untuk menghidupkan lampu light 220 volt menggunakan baterai satu setengah volt terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih